Bro, bantu aku ya buat konten Youtube. Oke oke siap bro. Halo guys, kali ini kita akan mereview taman wisata di kota Sakura. Taman ini sangat bagus untuk wisata keluarga. Bagaimana hasilnya bro? Bagus enggak? Bagus kok bro, sempurna. Wah, channelku masih sepi aja nih. Masih sedikit banget yang nonton. Kayaknya aku harus ganti tema deh. Harus segala aku upload nih, karena sebentar lagi ada janji dengan si Dewi. Maaf ya wik, aku terlambat datang. Aku upload video tadi. Enggak apa-apa kok Ndre. Oh iya wik, ada hal penting yang mau aku omongin. Iya, aku juga sama Ndre. Ada hal penting juga yang aku mau ngomong. Kamu dulu aja Ndre ngomongnya. Gini wik, aku mau nikahin kamu. Kamu mau enggak jadi istri aku. Aku akan menjadi Youtuber yang lebih keras lagi. Dan pasti akan menjadi sukses. Memang sih, subscriberku saat ini masih 800an. Tapi kedepannya pasti akan banyak. Gini Ndre, aku sudah dijodohin sama ayahku. Aku dijodohin sama Tommy, Youtuber Beken yang sudah punya 2 juta subscriber. Maaf ya Ndre, ini jadi pertemuan terakhir kita. Semoga kamu dapat yang lebih baik dari aku. Ya ampun, sedih banget rasanya Dewi menolakku karena jumlah subscriberku yang sedikit. Mulai besok, aku akan ganti tema. Dan berusaha lebih keras lagi. Kedepannya pasti aku akan sukses. 1,2,3,4. Open the door. Terima kasih, terima kasih Bang Hatake. Sudah datang ke podcast saya. Bagaimana keadaan desa Kaunoha? Aman Bang, terkendali Bang. Siap ya, Beb? Oke, sudah siap nih. Prank hari ini kita akan ngerjain orang gempel di sana, guys. Pasti seru, guys. Ayo bersama-sama kita samperin, guys. Hmm, Bapak, Ibu, saya mau bagi-bagi rezeki nih. Bapak, Ibu, mau gak menerima duit yang akan saya kasihkan? Ya ampun, mas. Terima kasih banyak, ya. Kami sudah dua hari belum makan, mas. Terima kasih banget, mas. Terima kasih banget. Tuhan pasti akan membalas kebaikan, mas. Iya, Pak. Bu, tapi sayangnya bohong. Hahaha. Selamat. Bapak, Ibu, kena prank. Hahaha. One, two, three, four. Open the door. Prank hari ini lebih seru lagi, guys. Nonton sampai habis, ya. Jangan di-skip-skip. Bapak. Aduh, comet, comet, comet. Hahaha. Lihat kan tadi wajahnya, guys. Lucu banget. Ekspresinya itu lho. Hahaha. Permisi. Permisi. Aduh, siapa sih? Mengganggu aja. Gak tahu apa ya kalau ini rumahnya youtuber kondang. Oh, Bapak, Ibu, polisi. Ada apa ya? Begini, Bu. Saya menerima laporan dari banyak warga. Kalau saudara Tommy melakukan perbuatan tercelah. Dan dia dijerat dengan UU ITE. Kami ke sini untuk menjemput saudara Tommy. Alamak, mati aku. Aduh, sial banget nih aku. Malah ada yang lapor. Aduh, sial banget ngasibku. Gara-gara perbuatan Tommy. Aku jadi janda dan jatuh miskin. Wah, si Andre. Astaga, si Andre. Jadi youtuber sukses sekarang. Wah, nyesel banget aku. Ya, aku tolak dulu. Yaudah, rencanaku berikutnya aku mau balik ke Andre lagi. Dia pasti mau nerima aku. Ada perlu apa, Wi? Kamu ngajak ketemuan. Eh, gini, Andre. Maafin aku ya yang waktu itu. Gak apa-apa kok, Wi. Aku sudah maafin kamu. Hmm, iya, Andre. Kamu mau gak balikan sama aku? Aku sudah janda, Andre. Tommy sudah pisah sama aku. Maaf ya, Wi. Perasaan manusia itu bukan sesuatu yang mudah kamu mainkan. Aku memang sudah maafin kamu. Tapi aku gak ada rencana balik ke kamu. Kalau ketemuan ini kamu cuma mau ngomong itu, aku pergi dulu. Masih banyak yang aku mau kerjain. Oh iya, minggu depan aku mau nikah. Kamu jangan lupa datang ke pernikahanku ya. Pertumpa MELBwy, Terima kasih telah menonton!